Halo, Assalamualaikum Sobat Ronita Kali ini saya mau menjelaskan lagi tentang kekuatan cetakan UV Jadi cetakan UV itu memang dia menempel di permukaan bahan Dia tidak meresap Tetapi apakah itu menjadi tidak kuat Kita tes aja langsung Karena memang beberapa teman dari Ronita ini Sobat Ronita menanyakan Bagaimana kekuatan cetakan UV Ronita terutama gitu kan Sedangkan di Ronita sendiri kita pakai untuk ber Untuk motor, untuk mobil, untuk bis Semuanya sudah kita pakai Jadi yang belum tahu kekuatannya Yuk kita lihat Oke sekarang ini adalah cetakan UV Ini di bahan stiker yang sangat glossy Atau sangat licin Jadi Anda bisa lihat ini aslinya stikernya aja Sudah sangat licin gitu Tapi kemudian kita cetak di UV Nah ini hasilnya kayak gini UV itu memang ngedop ya kayak gini Dia ini pakai kuku nih kita tes nih Gak apa-apa Pakai koin Juga gak apa-apa Nah gitu kan Jadi setelahnya Sekali lagi Dia walaupun tinta UV itu tidak nempel Atau tidak meresap ke bahan Tapi dia sangat kuat Karena memang UV ini ada lemnya Terus kemudian kalau kita Tuangin minyak nih Misalkan minyak ini ya Kayu putih gitu kan Nah ini salah satu Kenapa UV itu favorit untuk label-label makanan Atau label-label produk seperti Roduta itu kan Dia pembersih itu ya sifatnya Atau parfum gitu kan Dia kan sifatnya pembersih Dia kan biasanya ngandung alkohol atau ngandung minyak yang bisa merontokkan cetakan nih gitu Nah kalau cetakan UV ini aman nih gitu istilahnya Jadi ini bukti kekuatan tinta UV Ronita ya gitu Jadi termasuk ini misalkan di chrome gitu kan Kita oles-oles Jadi gak apa-apa Ini chrome kan juga licin sekali nih Ini chrome itu media yang susah juga untuk di apa maksudnya cetak Jadi walaupun dia nempel Tapi kekuatannya nih bisa lihat sendiri nih Kalau kamu tanya krok pakai gunting sama pakai paku bagaimana Ya mobil kamu krok pakai gunting sama paku juga rusak kan Nah ini kita ngomong secara umum aja Jadi pakai buku gitu pakai koin itu aman Kayak gitu istilahnya ya Jadi inilah kekuatan cetakan UV Ronita Gak usah khawatir tetap bagus karena kita memakai tinta yang berkualitas original Jepang Oke sekali lagi terima kasih untuk Sobat Ronita Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa